Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 191 Berjalan ke sisi Su Yingsia, Han Sian menyerahkan benda itu kepada Su Yingsia. Yingsia, tidakkah kamu membukanya dan melihatnya? Aku tidak tahu apa yang kamu beli. Jiang Wan berkatain dan yang dengan aneh. Tidak masalah bagi Su Yingsia apa yang dia beli, selama itu diberikan oleh Han Sian, dia menyukainya. Ulanglah dan lihat, kata Su Yingsia. Jiang Wan ingin membongkar rongsokan yang dibeli oleh Han Sian, jadi tentu saja dia tidak bisa menunggu sampai dia pulang. Jika tidak, bagaimana dia bisa menelan nafas? Baru saja karena penghinaan Tang Zong, dia harus menemukan wajah untuk dirinya sendiri untuk kembali. Dia merampas benda itu dari tangan Su Yingsia. Jiang Wan berkata, itu tidak memalukan, mengapa kamu harus menunggu sampai kamu pulang? Apakah terlalu murah untuk membuatmu malu? Malu. Berlebihan. Su Yingsia berkata dengan tidak puas, memanggil nama Jiang Wan secara langsung, menunjukkan bahwa dia sangat marah. Tingkah Jiang Wan memang berlebihan dan tidak sopan sama sekali, tapi dia tidak peduli sama sekali dan berkata, Yingsia, kapan kamu menjadi tidak besar atau kecil? Aku adikmu, bagaimana kamu bisa memanggilku dengan nama aku? Jiang Wan, karena kamu lebih tua dariku, tidakkah kamu mengerti sedikit kesopanan? Kata Su Yingsia. Tentu saja aku mengerti. Aku tidak cukup baik untuk membantumu membongkar hadiah itu. Jiang Wan sudah membongkarnya, tapi isi di dalamnya membuatnya tercengang. Dari sudut pandang Jiang Wan, Han Sian pasti telah membeli dengan harga murah, tetapi apa yang dia pegang sekarang adalah tas yang disukai Su Yingsia barusan, tas senilai 100 ribu. Liu Xijie tidak berpikir bahwa Han Sian membeli tas ini. Dia melirik Han Sian secara tak terduga. Bukankah dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna? Bagaimana bisa ada begitu banyak uang? Han Sian, kamu mencuri ini? Jiang Wan bertanya pada Han Sian. Kamu tidak mampu membelinya, tidak bisakah aku membelinya? Han Sian berkata dengan ringan. Jiang Wan tidak pernah percaya bahwa Han Sian membelinya dengan uang sungguhan, itu pasti dicuri oleh Han Sian ketika petugas tidak memperhatikan paketnya. Benarkah? Jika kamu membelinya, apakah kamu berani menghadapinya? Aku tidak berharap kamu menjadi orang bodoh, dan tangan dan kakimu tidak bersih, kata Jiang Wan dengan jejik. Juga sebagai seorang pria, Liu Xijie tahu bahwa pria adalah makhluk yang mencintai wajah, tetapi dia tidak berpikir Han Sian akan melakukan hal seperti itu demi wajah, dan dengan begitu banyak asisten toko, bagaimana dia bisa dipindahkan oleh Han Sian? Melihat Jiang Wan meminta Han Sian untuk memverifikasi masalah ini, Liu Xijie berkata, berhentilah membodohi dirimu sendiri. Bodoh sekali, aku hanya tidak ingin polisi datang ke rumahku. Dari sampah menodai keluarga Jiang kami. Jiang Wan berkata dengan dingin. Liu Xijie tahu bahwa jika dia pergi untuk memverifikasi masalah ini, jika tas itu benar-benar dibeli oleh Han Sian, Jiang Wan yang akan malu, dan dia juga akan malu. Bagaimana jika dia benar-benar membelinya? Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu tidak cukup malu? Kata Liu Xijie. Apakah kamu gila? Sebagai pria yang tidak berguna seperti dia, bisakah dia membeli tas yang begitu mahal? Jiang Wan mencibir. Tidak heran Jiang Wan tidak percaya sama sekali. Citra Han Sian yang tidak berguna terlalu mengesankan. Bagaimana mungkin seorang pria yang makan nasi lembut tiba-tiba membayar 100 ribu yuan? Jiang Wan, jangan bicara kasar. Jika kamu tidak mampu membelinya, Han Sian tidak mampu membelinya. Jiang Lan tidak tahan dengan omong kosong Jiang Wan dan berkata dengan keras. Dibilan, kamu hanya tidak berani. Sepertinya kamu tahu bahwa Han Sian tidak punya uang, jadi kamu tidak akan membiarkan dia meminta bukti padaku, kan? Jiang Wan berkata sambil tersenyum. Jiang Lan juga menyebalkan, tetapi Jiang Wan bahkan lebih bajingan daripada dia. Satu-satunya cara untuk membuktikan apakah Han Sian membelinya adalah dengan kembali ke toko. Oke, kamu ingin membuktikannya? Ayo pergi bersama, kata Jiang Lan. Melihat persetujuan Jiang Lan, Jiang Wan menunjukkan senyum bangga di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat dilemahan Sian yang dibongkar. Kamu masih berdoa agar orang lain tidak memanggil polisi, kalau tidak kamu harus menghabiskan festival perahu naga di penjara. Kembali ke toko, Jiang Wan melemparkan tasnya langsung ke konter, dan berkata kepada kasir, bagaimana kalian pergi bekerja? Kalian belum menemukan barang yang begitu berharga setelah dikemas ulang. Bos akan memecatmu. Beberapa pemandu belanja mereka semua berkumpul, tampak bingung. Nona, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan itu. Tanya kasir. Apa maksudmu? Cari sendiri, apa yang dia beli dan apa yang dia ambil, kata Jiang Wan. Kasir melirik Jiang Wan dengan aneh, lalu kehan Sian, bingung. Apakah ada yang salah? Tuan ini benar-benar membeli tas ini, kata kasir. Bagaimana mungkin, buka matamu untuk melihat dengan jelas, bagaimana dia bisa membeli tas ini. Jiang Wan cemas, dia kembali karena dia membuat hansian dipermalukan, bukan dirinya sendiri. Nona, tolong bicaralah dengan hormat. Meskipun Anda seorang tamu, Anda tidak bisa memarahi orang dengan santai. Pria ini benar-benar membeli tas ini, dan fakturnya ada di sana. Jika tidak percaya, Anda bisa melihat fakturnya. Staff berkata dengan ekspresi tidak senang, mereka bekerja di toko-toko mewah, mereka semua berurusan dengan orang kaya, dan kualitas pelanggan sangat tinggi, seperti Jiang Wan, bahkan jika dia ditolak, bos mengetahui dan tidak menyalahkan. Bahkan, Jiang Wan dengan enggan mengeluarkan faktur, yang dengan jelas menyatakan jumlah pembayaran, yang membuat hati Jiang Wan tenggelam ke dasar. Itu benar-benar dibeli oleh hansian. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Jiang Wan memandang Su Yingsia, mungkinkah dia memberi Han 3.000 uang di muka untuk bertindak dalam adegan ini dengan sengaja? Su Yingsia, aku tidak menyangka kamu akan bermain curang seperti ini denganku. Aku benar-benar meremehkanmu. Jiang Wan mencibir. Apa hubungannya denganku? Kata Su Yingsia. Jika Anda tidak memberinya uang di muka, bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli tas, dan Anda hanya memilih tas ini? Itu adalah rencana yang direncanakan untuk mempermalukan saya dengan sengaja. Jiang Wan mengertakkan giginya dengan kebencian, ini seharusnya acaranya ketika merasa superior. Saya tidak berharap ditangkap oleh Su Yingsia. Su Yingsia, bagaimana kamu bisa memainkan skema semacam ini dengan sepupumu? Su Fang berkata dengan wajah dingin, rasa malu Jiang Wan adalah rasa malunya. Dia tidak berani berbicara tentang Tang Zhong sebelumnya, tetapi masalah ini harus disalahkan. Su Yingsia, jika kamu ingin menunjukkan kehidupan baikmu di depan sepupumu, kamu tidak harus melakukannya dengan cara ini. Mereka semua adalah saudara, jadi mengapa membuat adegan itu begitu jelek? Jiang Bu menggema dengan ketidakpuasan. Su Yingsia sangat marah sehingga dia ingin tertawa. Jiang Wan lah yang ingin mempersulitnya, tapi sekarang dia salah. Bagaimana mungkin ada alasan seperti itu di dunia ini? Bibi dan Bibi, apakah saya baik-baik saja? Apakah saya perlu seseorang untuk melihat saya? Saya tidak terlihat seperti beberapa orang. Saya kaya. Saya berharap seluruh dunia tahu tentang itu. Mereka harus menyeret saya untuk pamer. Kata Su Yingsia, Pernyataan ini jelas menyindir Jiang Wan, Jiang Wan secara alami tidak senang ketika dia mendengarnya, dan berkata, saya tidak terlihat seperti beberapa orang, jelas saya tidak punya uang, dan saya harus membayar 100 ribu yuan untuk membuat wajah saya gemuk. Mengapa kamu tidak ingin minum angin barat laut ketika kamu pulang? Melihat keduanya berdebat tanpa henti, wajah jelek Jiang Wan benar-benar membuat Han Sian merasa jijik. Wanita pemuja uang semacam ini tidak tahu apa yang disukai Liu Sijie. Dia. Karena semua orang telah datang, itu tidak mungkin sia-sia, kata Han Sian tiba-tiba. Apa yang kamu coba lakukan? Jiang Wan bertanya dengan wajah dingin. Kemasi semua barang di toko ini untukku, kata Han Sian kepada beberapa pemandu belanja. Pemandu belanja yang menonton live-li terlihat bingung, apakah sudah selesai semuanya? Apakah ini untuk membeli semuanya? Semua barang di toko bernilai jutaan? Tuan, Anda tidak? Bercanda, kan? Pemandu belanja bertanya pada Han Sian dengan tidak percaya. Tentu saja tidak, kata Han Sian sederhana. Beberapa pemandu belanja saling pandang, meskipun toko mereka tidak dapat dibandingkan dengan kaunter di kota-kota besar, mereka tidak memiliki puluhan juta barang, tetapi jutaan banyak, dan jika mereka membeli semuanya, itu belum tentu. Bahwa semuanya dapat digunakan. Unggul Wajah Jiang Wan pucat Dia tidak pernah berpikir bahwa Han Sian akan membuat keributan dan membeli seluruh toko. Apakah ini disengaja untuk mempermalukannya? Tapi mudah untuk mengatakannya, apakah Anda punya uang untuk membayarnya? Mengapa kamu tidak bergegas dan melunasi tagihan untuknya? Jiang Wan berkata dengan gigi terkatup. Kemarahan dan kognisi yang menyimpang dari Han Sian hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya, tetapi Liu Xijie merasa bahwa karena Han Sian berani mengatakannya, dia pasti akan bisa melakukannya. Meniup banteng yang tidak berarti seperti itu hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Menggunakan Sebuah ide muncul di benak Liu Xijie, persepsi Jiang Wan tentang dia mungkin salah, dan itu adalah kesalahan besar. Bab 192 Melihat pemandu belanja sibuk berkemas, sekarang satu-satunya harapan Jiang Wan adalah Han Sian tidak punya uang untuk membayar tagihan, jadi dia diam-diam mengutuk masalah ini di dalam hatinya, tetapi ketika Han Sian mengeluarkan kartu banknya dan berhasil menggesek kartu itu. Jiang Wan Wan benar-benar putus asa. Duduk di tanah dengan wajah pucat, matanya kosong, dia mencari wajah untuk dirinya sendiri hari ini, tapi sekarang, dia benar-benar kehilangan wajahnya. Liu Xijie baru saja memberinya sekantong 30 ribu yuan, tetapi Han Sian membeli seluruh toko untuk Su Yingsia Jiang Wan tahu seberapa besar kesenjangannya. Dia juga berharap Liu Xijie dapat membelanjakan uang untuknya, tetapi dia tahu bahwa Liu Xijie tidak memiliki kemampuan seperti itu sama sekali. Su Yingsia, kamu sekarang adalah orang yang bertanggung jawab, apakah kamu menggertak sepupumu seperti ini? Su Fang berkata kepada Su Yingsia dengan ekspresi kebencian dan kekayaan yang menggebu. Apakah menjadi kaya itu luar biasa? Mengapa kamu tidak membeli seluruh mal? Sepupumu hanya bercanda. Kamu telah melakukan begitu banyak, kata Jiang Bo dengan marah. Mereka berdua tampaknya tidak peduli bahwa Jiang Wan menembak dirinya sendiri hari ini dan menyalahkan Su Yingsia sepenuhnya. Su Yingsia tidak pernah berpikir untuk mempermalukan Jiang Wan, semua ini adalah kesalahannya sendiri. Meskipun Han Sian melakukan ini, itu sia-sia, tetapi juga membantunya keluar. Dia tidak pernah bisa menyalahkan Han Sian. Bibi dan Bibi, jika ini adalah rasa maluku hari ini, kamu akan menerima begitu saja, bukan? Su Yingsia berkata dengan percaya diri, tidak takut berdebat dengan kedua tetua. Su Fang dan Jiang Bo saling memandang dengan marah dan merasa kasihan pada Jiang Wan di hati mereka. Bukannya kamu tidak kehilangan muka ketika kamu menikahi orang yang tidak berguna, kata Su Fang. Su Yingsia tertawa marah mendengar kalimat ini, dia pernah dipermalukan, jadi apakah dia akan selalu malu? Di matamu, aku seharusnya diganggu oleh Jiang Wan, kan? Dia tidak bisa menderita keluhan apapun? Dan jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kejadian hari ini sampai sedemikian rupa sehingga dia bunuh diri dan tidak bisa melakukannya? Hidup Suara Su Yingsia Leng Kamu, Su Fang menunjuk Su Yingsia, tangannya gemetar karena marah. Huh Jiang Bo mendengus dingin dan berkata, karena kamu sangat baik, jangan tinggal di rumah kami, dan beli rumah jika kamu memiliki kemampuan. Setelah itu, Jiang Bo dan Su Fang membawa Jiang Wan pergi. Liu Xi Jia memiliki firasat buruk yang melekat di hatinya, dia selalu merasa bahwa Hansian tidak sesederhana kelihatannya, dan jika dia menyinggung perasaannya, dia mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Setelah mengintip Hansian, Liu Xi Jia juga pergi. Setelah mereka pergi, Su Yingsia berkata tanpa daya kepada Hansian, di mana kita meletakkan begitu banyak barang. Hansian tidak peduli, yaitu dia menghabiskan sedikit uang, dan tidak masalah apakah dia menginginkannya atau tidak. Lagi pula aku tidak bisa tinggal di rumah pamanku, kenapa aku tidak membeli rumah, kata Hansian. Jiang Lan dan Su Guayao tidak berani berbicara ketika mereka mendengar ini, tetapi kelopak mata mereka melompat. Mereka memiliki pertanyaan yang sama di hati mereka. Seberapa kaya Hansian? Bukankah dia harus dilubangi ketika dia membeli villa di lereng gunung? Su Yingsia memelototi Hansian dan berkata, saya tidak sering tinggal di Binsian, jadi mengapa membeli rumah? Tinggal sementara. Di siang hari, saya pasti akan tinggal di Kabupaten Bin selama beberapa hari lagi. Karena keluarga Jiang Wan tidak bisa hidup, dia harus menemukan tempat di mana dia bisa tinggal. Setelah menelpon Tang Zong, Tang Zong segera mengatur agar beberapa mobil menunggu di pintu masuk mal, dan mengirim kembali barang yang dibeli terlebih dahulu. Hansian, Su Yingsia dan yang lainnya harus kembali ke rumah Jiang Wan untuk mengambil barang bawaan mereka. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa keluarga Jiang Wan sangat tidak berperasaan sehingga mereka melemparkan semua barang bawaan mereka ke pintu, tidak takut dibawa pergi. Tepat ketika keluarga sedang mengemasi barang bawaan mereka, pintu terbuka, dan Su Fang berkata sambil mencibir, mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak akan pernah datang ke rumah saya lagi. Anda tidak diterima di sini. Apakah Anda tinggal di jalan layang atau di jalan, itu tidak ada hubungannya denganku. Saudari Fang, kita adalah saudara, jadi kita tidak perlu melakukannya terlalu banyak, kan? Jiang Lan berkata dengan tidak puas. Berlebihan, bisakah kamu berlebihan? Itu karena kamu tidak membaca kerabat, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku, kata Su Fang. Pada saat ini, Jiang Lan harus berjuang untuk Su Yingsia, karena masalah mendasar dari masalah ini terletak pada Jiang Wan. Jika dia tidak ingin pamer, jika dia tidak ingin menyelesaikannya, bagaimana caranya? Bisa seperti ini? Kamu harus merawat putrimu dengan baik. Karakternya akan menyebabkan masalah besar cepat atau lambat. Insiden hari ini adalah kesalahannya, kata Jiang Lan. Ketika Su Fang mendengar ini, dia mengutuk dengan sedih. Pergi dari sini, jangan biarkan aku melihatmu lagi, dan aku harap kamu tidak muncul selama festival perahu naga, agar mataku tidak kotor. Dia menutup pintu dengan bantingan, dan dia masih bisa mendengarnya. Pergi ke Su Fang dan dimarahi di rumah. Han Sian tersenyum tak berdaya. Darah keluarga Jiang benar-benar berbeda. Dengan orang-orang seperti Jiang Lan, sebagian besar kerabat keluarganya memiliki wajah yang sama. Ini benar-benar bukan keluarga. Setelah mengemasi barang bawaan, Han Sian dan yang lainnya turun tidak lama sebelum pintu terbuka lagi. Jiang Wan berdiri di pintu dengan mata jahat, seolah sedang memikirkan sesuatu. Bu, aku tidak ingin melihat Su Yingsia di festival perahu naga. Kembali ke rumah, Jiang Wan berkata kepada Su Fang. Apa yang Su Fang katakan barusan hanya karena marah? Bagaimanapun, dia adalah keluarga. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan Jiang Lan muncul? Selain itu, dengan begitu banyak kerabat di keluarga Jiang, dia tidak memegang kendali. Putri, sulit untuk melakukan ini, kakek nenekmu, tidak mungkin untuk tidak membiarkan mereka datang, kata Su Fang. Saya menelpon Jiang Sheng, dan saya mendengar dia mengatakan bahwa dia juga memiliki pendapat tentang Su Yingsia. Alangkah baiknya jika dia bisa bekerja sama dengan kerabatnya untuk menyembunyikannya sehingga kakek neneknya tidak akan tahu bahwa mereka akan kembali ke bin. Kabupaten? Kata Jiang Wan. Itu ide yang bagus. Kebetulan kakek nenekmu pergi ke kuil dan belum kembali. Kamu seharusnya tidak tahu tentang kedatangan Jiang Lan di Kabupaten Bin. Su Fang memandang Liu Si Jie. Tahun ini, karena Liu Si Jie ada di sana, festival perahu naga juga tidak ada di rumah. Setelah makan malam, Liu Si Jie memesan hotel. Bahkan jika Jiang Lan datang ke pintu, dia tidak tahu kemana mereka pergi, jadi dia hanya harus bersembunyi dari orang tuanya. Begitu dia mengatakannya, Jiang Wan segera memanggil Jiang Sheng. Keluarga Jiang Sheng yang terdiri dari tiga orang semuanya ada di rumah dan khawatir tentang festival perahu naga. Lagi pula, mereka meminjam 200 ribu yuan dari Jiang Lan. Meskipun mereka sudah berpikir untuk menjadi nakal dan tidak membayarnya kembali, jika Jiang Lan menyebutkan ini di festival perahu naga satu hal, mereka masih akan kehilangan muka. Orang-orang miskin dan tidak berdaya, tetapi mereka masih membutuhkan wajah. Keluarga Jiang Sheng yang terdiri dari tiga orang berencana untuk tidak pergi ke festival perahu naga, tetapi mereka sedikit enggan memikirkan Liu Si Jie mentraktir tamu makan malam di hotel tahun ini. Lagi pula, ini adalah makanan besar, dan sisanya mengemasnya di rumah dan memakannya selama berhari-hari dapat menghemat banyak uang. Bu, kenapa aku tidak pergi ke Suingsia dan memberitahunya untuk tidak menyebutkan ini dan hanya mengatakan bagaimana membayar uangnya tahun depan? Jiang Sheng berkata kepada Liu Hua. Saya khawatir Jiang Lan sengaja menyebutkan masalah ini. Liu Hua berkata dengan cemas. Dia pikir tidak masalah untuk membayar kembali uang selama tahun baru Imlek. Bagaimanapun, itu bohong, dan jika dia terus menipu, dia tidak akan mampu membayar kembali 200 ribu yuan. Belum lagi biayanya tidak sepeser pun. Hei, kali ini saya pergi ke Zonghuang Hotel. Saya mendengar bahwa itu sangat mahal, dan dibuka oleh Tang Zong. Dalam hidup ini, saya takut ini adalah kesempatan untuk pergi. Sayang sekali jika tidak pergi. Jiang Sheng berkata dengan ekspresi menyesal. Pergi, saya masih berencana untuk minum beberapa botol anggurnya yang enak. Bagaimana saya tidak pergi, bahkan jika saya kehilangan muka, saya harus pergi. Jiang Fengguang tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk minum makanan enak, bukan cuma buat muka, kalau hilang nanti laparkan penting. Pada saat ini, telepon Jiang Sheng berdering. Liu Hua salah mengira bahwa itu adalah Suing Xia yang menelepon, dan bertanya dengan gugup, apakah itu Suing Xia? Jika itu dia, jangan jawab teleponnya. Ini Jiang Wan. Jiang Sheng berkata dengan curiga. Mengangkat telepon, Jiang Sheng mendengar Jiang Wan berkata, Festival Perahu Naga Tahun ini, saya tidak ingin keluarga Suing Xia berpartisipasi, kami akan menyembunyikan kepergian mereka ke Kabupaten Bin, sehingga kakek nenek tidak akan tahu, selama Anda bantu aku, aku akan membiarkan mereka pergi. Liu Xijie akan memperkenalkanmu pada pekerjaan. Jiang Sheng tercengang dan menolak untuk membiarkan Suing Xia berpartisipasi, bukankah itu yang dia inginkan? Dan mendapatkan pekerjaan adalah hal yang baik. Tapi dia sangat aneh. Mengapa Jiang Wan melakukan ini? Mungkinkah ada konflik dengan Suing Xia? Jangan bertanya apa-apa, lakukan saja apa yang aku katakan. Jiang Wan memiliki firasat bahwa Jiang Sheng akan mengajukan pertanyaan, jadi dia memotong pikirannya. Baik. Jiang Sheng menjawab. Bab 193. Setelah keluarga Suing Xia turun, mereka masuk ke mobil yang diatur oleh Tang Zhong, tetapi selain Han Xian, tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini. Kapan kamu punya teman di Kabupaten Bin? Suing Xia duduk di sebelah Han Xian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, karena Han Xian hanya datang ke Kabupaten Bin sekali, bagaimana bisa ada teman. Ada bagasi di dalam mobil, dan itu cukup ramai. Kaki Han Xian hampir menempel di kaki Suing Xia. Ini adalah kontak intim khusus untuknya, dan dia tidak bisa menahan perasaan rusak kecil di dalam hatinya. Suing Xia jelas tidak peduli tentang ini, dan itu bahkan lebih aneh ketika dia melihat keringat di dahi Han Xian. Apa yang membuatmu gugup? Apakah teman ini seorang wanita? Suing Xia terus bertanya. Tidak, tidak, tidak. Han Xian. Dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, ini laki-laki. Saya bertemu di Un Cheng sebelumnya, dan sekarang saya berkembang di Kabupaten Bin. Dahi keringat berangsur-angsur meningkat, dan hatiku menjadi semakin aneh. Tidak, tidak. Ada AC di dalam mobil, jadi adem, kata Han Xian datar. Pada saat ini, Suing Xia menemukan bahwa anggota badan Han Xian tampak agak kaku, dan dia tidak berani bergerak. Ketika dia menemukan bahwa kakinya berada di sebelah kaki Han Xian, dia akhirnya menyadari mengapa dia gugup. Bukankah itu hanya menyentuh kaki bersama-sama? Dia bisa melakukannya? Mulut Suing Xia menunjukkan senyum tipis, dan dia dengan sengaja mencondongkan tubuh ke arah Han Xian lagi. Setelah melihat air liur Han Xian dengan jelas, dia yakin dengan alasan mengapa Han Xian gugup. Selanjutnya, Suing Xia terus melakukan berbagai gerakan kecil, dengan sengaja menggosok dan bergerak, membuat hati Han Xian berdesir. Sepertinya dia jatuh cinta dengan game ini, Suing Xia juga pura-pura tidak sengaja meletakkan tangannya di kaki Han Xian. Ketika mereka hendak mencapai tujuan mereka, Suing Xia menempel di telinga Han Xian, dan berkata sambil menghela nafas lega, apakah nyaman di sebelahku? Han Xian merasakan panas yang keluar dari telinganya, hampir tersentak, dan dengan cepat berkata, kami di sini, cepat keluar dari mobil. Ketika mobil berhenti, Han Xian melarikan diri, dan Suing Xia tertawa terbahak-bahak. Jiang Lan dan Su Guayao tidak tahu apa yang sedang terjadi melihat Suing Xia tertawa seperti orang gila. Mereka bertanya dengan aneh, apa yang kamu lakukan? Apa yang lucu? Suing Xia menutupi perutnya, tetapi dia benar-benar tidak menyangka itu. Gerakan kecil seperti itu akan membuat perbedaan. Itu membuat Han Xian tak tertahankan. Sepertinya dia tidak pernah keluar untuk bermain. Mungkin dia sama dengan dirinya sendiri, dan dia masih memiliki yang pertama. Tidak ada, hanya senang, kata Suing Xia. Jiang Lan menggelengkan kepalanya, dia diusir dari rumah. Apa yang membuat bahagia? Ketika keluarga itu turun dari mobil, mereka menyadari bahwa tempat asal mereka agak tidak biasa, bukan komunitas normal, tetapi Toho Hose. Meskipun tidak ada cara untuk membandingkannya dengan Yundingshan Villa, itu sudah menjadi kediaman utama paling mewah di Bin County. Han Xian, temanmu sangat kaya di Kabupaten Bin, kan? Saya tidak kaget, tetapi sedikit terkejut, karena Jiang Lan mengira dia hanya akan tinggal di komunitas, tetapi tiba-tiba pergi ke area villa. Itu cukup kaya. Ketika Han Xian berbicara, seorang pria paruhbaya berjalan ke arah mereka. Ini adalah asisten Tang Zong. Alasan mengapa dia tidak maju secara langsung adalah karena dia tidak ingin mengekspos masalah ini. Apakah Anda Tuan Han? Pria paruhbaya itu bertanya pada Han Xian. Han Xian. Jawab Han Xian. Silakan ikut denganku. Pria paruhbaya itu memimpin jalan ke villa tempat Tang Zong tidak sering tinggal. Bagi Jiang Lan dan Suguo Yao, yang telah melihat dunia, lingkungan di sini tidak ada yang perlu dikagumi. Adapun betapa mewah dekorasinya, mereka tidak terlalu menghela nafas. Lagi pula, mereka tinggal di tempat yang bernilai hampir 100 juta yuan. Dan Nenek Liu tidak mungkin masuk ke pertunjukan Grandview Garden. Apakah ada orang yang biasanya tinggal di sini? Mengapa kamu tidak memiliki barang-barang pribadi? Su Yingsia bertanya pada Han Xian ketika dia sedang mengemasi barang bawaannya di kamar. Han Xian tidak terlalu yakin tentang situasi spesifiknya, tetapi dengan status Tang Zong, itu jelas bukan hanya properti, mungkin hanya tempat di mana dia sesekali membawa wanita. Tapi spraynya sudah diganti dengan yang baru, jadi tidak masalah. Dia sangat kaya, tetapi dia sendirian. Mungkin dia membeli tempat ini, tetapi dia tidak terbiasa dengan ruang itu. Han Xian memikirkan alasan untuk menjelaskan. Su Yingsia tidak banyak bertanya. Tidak aneh bagi orang kaya untuk membeli properti. Meskipun tidak ada banyak ruang untuk menghargai vila seperti Bin Xian, bagaimana mungkin ide orang kaya itu bisa dipikirkan dengan santai? Setelah mengemasi barang bawaannya, Su Yingsia duduk di ujung tempat tidur dan menatap Han Xian dengan tenang. Melihat mata Su Yingsia, Han Xian menjadi gugup lagi. Dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi di dalam mobil barusan, dan dengan cepat berkata, Apakah kamu haus? Tempat tidur, berkata, Duduklah. Mendengar kata ini, jantung Han Xian hampir melompat keluar, seolah-olah ada api yang membakar tenggorokannya. Setelah duduk di sebelah Su Yingsia, Han Xian ditahan seperti siswa sekolah dasar yang disebutkan oleh gurunya. Apakah itu terlihat bagus? Su Yingsia meletakkan kakinya langsung di paha Han Xian. Untuk Han Xian, yang penuh semangat dan vitalitas, kontak intim semacam ini tak tertahankan. Melihat mata, hidung, hidung, dan hatinya, dia tidak berani memiliki gangguan sedikitpun, dan berkata, Oke. Ini indah. Apakah kamu melihatnya? Su Yingsia mengeringitkan hidungnya, dia berkata dengan wajah tidak puas. Han Xian melihat ke bawah dan berkata, Lihat. Su Yingsia langsung marah, Bagaimana mungkin pria seperti itu punya istri? Han Xian tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi Su Yingsia berjalan keluar ruangan dengan marah. Ini. Apa yang saya lakukan salah lagi? Han Xian bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Dia mendapat untung, memikirkan kembali adegan tadi, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Mengapa Su Yingsia tiba-tiba marah? Menyentuh kakinya, mungkin ada sedikit sisa kehangatan Su Yingsia, Han Xian tersenyum lembut. Dua hari kemudian, tetua tertua dari keluarga Jiang kembali dari kuil gunung ke Kabupaten Bin, setelah tiba di rumah, Jiang Hong bertanya tentang pengaturan festival perahu naga dan mengetahui bahwa Liu Zijie akan mengundang mereka untuk makan malam di Hotel Songhuang. Orang tua itu tersenyum sangat bersyukur dan berkata, keluarga Jiang akhirnya memiliki orang yang menjanjikan, dan dia memuji Liu Zijie dengan keras, dan Jiang Wan juga menerima banyak pujian. Ngomong-ngomong, kapan Jiang Lan akan tiba tahun ini? Jiang Hong bertanya. Meskipun Jiang Lan tidak membawa manfaat apapun bagi keluarga Jiang setelah menikah dengan keluarga Su, bagaimanapun juga itu adalah putrinya. Dia masih merindukan Jiang Lan selama festival semacam ini. Kakek, Dibilan sudah menelpon tahun ini dan berkata dia tidak akan datang, kata Jiang Wan. Tidak datang? Kenapa kamu tidak datang? Setiap tahun, festival perahu naga, festival pertengahan musim gugur dan festival musim semi, ketiga festival ini harus pulang. Apakah dia lupa? Jiang Hong berkata dengan ekspresi tidak puas. Kakek, saya mendengar bahwa Su Ying Xia saat ini bertanggung jawab atas perusahaan keluarga Su. Mereka sangat sibuk, jadi bagaimana mereka bisa membawa kita ke hati? Jiang Wan berkata dengan nada aneh. HMPH, pria tua itu mendengus dingin, mengeluarkan ponselnya dan berkata, tidak ada aturan sama sekali, apakah hebat menjadi orang yang bertanggung jawab? Melihat Jiang Hong ingin menelepon Jiang Lan, Jiang Bo berada di cepat dan segera dia menyambar telepon dan berkata, ayah, dia tidak menganggap kita serius sekarang, apakah Anda masih ingin mengundangnya secara pribadi? Dia tidak memiliki wajah yang begitu besar. Ingin memarahinya sebentar, dia sangat menjanjikan sehingga dia bahkan tidak peduli dengan tulang lamaku, kata Jiang Hong. Kakek, jangan ganggu mereka. Mungkin Su Yingsia telah menghasilkan banyak uang sekarang, dan dia tidak pernah berpikir untuk kembali. Jika itu masalah besar, kita tidak dapat mengenali kerabat ini di masa depan, kata Jiang Wan. Jiang Hong sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan menatap, dan berkata, Su Yingsia dulu berperilaku cukup baik, tetapi saya tidak menyangka bahwa sekarang saya bahkan tidak mempedulikannya. Janji? Saya tidak tahu seberapa baik orang yang berbakti dan menikahinya dengan dia. Han Sian tidak akan pernah berhasil. Kakek, bukankah aku punya Liu Si Jie? Su Yingsia dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan kita, selama Liu Si Jie menghormatimu dengan baik di masa depan. Jiang Wan berkata sambil tersenyum. Jiang Hong memandang Liu Si Jie, dan kemudian dia dalam suasana hati yang lebih baik, dan berkata, Jika Han Sian memiliki sepersepuluh dari milikmu, itu akan bagus, tetapi pengecut ini mungkin bukan apa-apa dalam hidup ini, oke, jika kamu tidak melakukannya. Tidak datang, datang saja. Jika kamu tidak datang, aku tidak akan diganggu oleh orang tua itu. Bab 194 Dalam beberapa hari berikutnya, Han Sian dan yang lainnya tinggal di vila, dan mereka tidak melakukan apa-apa selain berbelanja. Sehari sebelum festival perahu naga, Jiang Lan menelepon Jiang Hong, tetapi salurannya sibuk ketika dia menelepon, dan dia tidak bisa tersambung sama sekali. Dia mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil. Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa menelepon? Jiang Lan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Besok adalah festival perahu naga, dan sekarang saya tidak dapat menghubungi Jiang Hong, dan saya tidak tahu apakah harus kembali. Kepedesaan untuk festival tahun ini atau di kota kaunti. Nomomu tidak akan diblokir, kan? Han Sian berkata dengan santai, mengingat penampilan keluarga Jiang Wan sebelumnya, bukan tidak mungkin hal seperti ini terjadi. Diblokir? Jiang Lan tampak terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kok kakekmu tidak tahu tentang kami dan Jiang Wan, kenapa kamu memblokir nomorku? Mungkin kakekku, aku tidak tahu itu. Ponselnya memblokirmu. Han Sian mengingatkan, maksudnya adalah Jiang Wan diambia melakukan trik. Ketika Jiang Lan mendengar ini, dia langsung marah. Ini untuk mengecualikannya, dan dia bahkan tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan keluarga festival perahu naga. Bu, mau kemana? Melihat Jiang Lan keluar, Su Ying Xia dengan cepat bertanya. Tentu saja, pergilah ke rumah pamanmu dan jelaskan. Jiang Lan berkata dengan marah. Su Ying Xia dapat yakin bahwa Jiang Wan mengatakan banyak hal buruk tentang dirinya di depan kakeknya, yang menyebabkan Jiang Gong tidak menelepon mereka. Apa gunanya membuat masalah sekarang? Bu, 3000 memberitahu saya tentang kemungkinan ini tadi malam, dan dia sudah menanyakan tentang pesta besok di Hotel Zhong Huang, kata Su Ying Xia. Apa maksudmu? Jiang Lan bertanya dengan bingung. Su Ying Xia melirik Han Sian tanpa daya, dia awalnya tidak setuju dengan rencana Han Sian, tetapi sikap Han Sian sangat tegas, dan dia tidak punya pilihan. 3000 paket telah mengambil seluruh Hotel Zhong Huang, yang berarti ketika mereka tiba besok, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk masuk ke hotel. Su Ying Xia menjelaskan. Jiang Lan memandang Han Sian dengan heran, orang ini telah mengemasi hotel lagi. Dia menghabiskan banyak uang hari ini. Mungkinkah dompetnya adalah lubang tanpa dasar yang bisa menampung ratusan juta dolar? Namun, Jiang Lan masih tidak mengerti apa yang dimaksud Han Sian dengan melakukan ini, dan bertanya, Han Sian, apa hubungannya dengan saya pergi atau tidak ketika Anda telah memesan hotel? Bu, biasanya tidak. Sangat cerdas. Mengapa? Mengapa Anda bingung hari ini? Meskipun saya tidak tahu hal buruk apa yang dikatakan Jiang Wan, saya yakin kakek saya memiliki banyak keluhan terhadap kita sekarang. Ketika mereka bertemu di Imperial Hotel, mereka ingin untuk memasuki hotel untuk makan malam, bukankah mereka membutuhkan persetujuanmu? Han Sian berkata sambil tersenyum. Meskipun dia mengontrak hotel, dia menyerahkan keputusan itu kepada Jiang Lan, yang merupakan wajah besar bagi Jiang Lan. Mendengar kata-kata ini, Jiang Lan mengerti apa yang ingin dilakukan Han Sian. Bukankah ini hanya untuk membuktikan kekuatan mereka saat ini di depan Duk Jiang? Selama dia punya uang, tidak peduli berapa banyak ketidakpuasan yang dimiliki lelaki tua itu, itu akan hilang. Han Sian, aku tidak menyangka kamu punya banyak ide hantu, kata Jiang Lan. Istana Han Sian tidak sebanding dengan orang biasa. Di matanya, trik Jiang Lan hanyalah tipuan. Dia tidak peduli dengan Jiang Lan sebelumnya. Jika dia serius, Jiang Lan bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Pagi-pagi keesokan harinya, sejumlah besar kerabat keluarga Jiang bergegas ke Hotel Zhonghuang dengan penuh semangat, termasuk keluarga Jiang Fengguang yang terdiri dari tiga orang. Liu Hua memasukkan banyak pita pengepakan ke dalam tas tangannya, dan akan membawa pulang semua sisa makanan. Bagaimanapun, ini adalah Hotel Zhonghuang, dan beberapa orang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk makan di sini seumur hidup mereka. Kenapa Liu Xijie belum datang? Lebih baik masuk dan berkunjung lebih awal. Jiang Fengguang mengeluh. Liu Xijie tidak datang, dan kerabat mereka tidak memiliki keberanian untuk memasuki hotel. Apa yang terburu-buru, itu harus di jalan. Apakah keluarga Jiang Lan benar-benar tidak datang tahun ini? Bukankah ayah marah? Aneh, aturan keluarga kita, Festival Perahu Naga, Festival Pertengahan Musim Gugur, dan Festival Musim Semi, kita harus kembali ke kampung halaman kita. Bertanggung jawab, saya khawatir kami sudah lama tidak merawat kami. Kerabat di mata, bagaimana mereka bisa kembali ke pesta? Sementara Liu Xijie tidak datang, sekelompok kerabat mengambil Jiang Lan dan Su Yingsia dengan aneh. Keluarga Jiang Fengguang yang terdiri dari tiga orang tahu yang sebenarnya, tetapi mereka tidak melewatkan kesempatan ini untuk turun. Liu Hua berkata dengan tatapan jijik, kamu tidak tahu, terakhir kali aku pergi ke Yuncheng, mereka semua berubah menjadi mobil Audi, dan sekarang mereka semua kaya, bagaimana mereka masih bisa memandang rendah kita kerabat? Apakah itu berubah menjadi Audi? Apakah Su Yingsia benar-benar menghasilkan uang? Aku tidak menyangka keluarga mereka bergantung pada wanita untuk mencari nafkah. Su Guayao adalah seorang gelandangan, dan Han Xian juga. Siapa tidak, jika pria seperti Han Xian menikahiku, aku tidak akan berani keluar, karena takut kehilangan muka. Jiang Sheng tampaknya berpikir bahwa luka serius ini tidak cukup untuk mempermalukan Han Xian, dan melanjutkan, kamu, aku tidak tahu, Han Xian ditatap oleh Bibilan, dan dia tidak berani bernapas. Statusnya di rumah seperti tikus yang menyeberang jalan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia menahannya selama ini. Bertahun-tahun. Jika itu aku, aku akan melompat dari gedung tinggi dan bunuh diri, hidup tanpa martabat, pria macam apa dia. Apakah dia masih mencuci piring dan mencuci di rumah sekarang? Ya, tapi dia tidak memiliki kemampuan. Orang-orang, apalagi yang bisa kamu lakukan selain mencuci piring dan mencuci? Jiang Sheng berkata sambil tersenyum, ketika dia mengatakan ini, dia sepertinya lupa bahwa dia tidak mencapai apa-apa. Ini benar-benar memalukan bagi seorang pria. Untungnya, mereka tidak datang tahun ini. Kalau tidak melihatnya, aku bahkan tidak akan bisa makan dan aku akan kehilangan nafsu makan. Di sini. Setelah mobil Liu Zijie diparkir di depan hotel, sekelompok kerabat berkumpul ingin menjadi pelayan Liu Zijie, terutama Jiang Sheng, yang bahkan membantu Liu Zijie membuka pintu mobil. Ayah, Bu. Ayah, Bu. Zijie tidak hanya menjanjikan, tetapi juga berbakat, dan Jiang Wanhe adalah pasangan yang dibuat di surga. Kamu tampan dan kaya, dan sekarang kamu sehebat dirimu. Anak muda, sulit ditemukan. Zijie, kapan kamu akan mengatur pekerjaan untuk putriku? Dia tidak terlalu menjanjikan, tapi tidak apa-apa untuk membantumu. Aku punya anak laki-laki, dan aku baru saja berhenti dari pekerjaanku. Baru-baru ini, Anda memikirkannya. Setelah semua orang dengan sengaja menyanjung Liu Zijie, mereka akan menyebutkan anak-anak mereka yang tidak memenuhi syarat, jelas berharap bahwa Liu Zijie dapat memimpin mereka untuk berkembang bersama. Liu Zijie tidak terpesona oleh pujian itu. Bagaimanapun, para junior di keluarga Jiang semuanya adalah orang-orang yang bodoh dan bodoh, dan mereka adalah nengat di perusahaannya. Paman dan Bibi, ada apa? Mari kita bicarakan saat kita makan, kata Liu Zijie sambil tersenyum. Sing Sing Sing, kamu adalah tuan rumahnya, kami semua akan mendengarkanmu. Melihat pujian kerabat untuk Liu Zijie, Jiang Wan sangat senang. Ini adalah efek yang dia inginkan, karena pujian Liu Zijie adalah pujian dari sayang sekali dia tidak memamerkan kesuksesannya di depan Suying Xia, yang menjadi gumpalan di hatinya, tapi untungnya, dia tidak ingin membiarkan Suying Xia menghadiri pesta hari ini, jadi dia tidak mendapatkannya. Marah jika dia tidak bisa melihatnya. Rombongan itu berjalan ke pintu hotel. Dua penjaga pintu mengulurkan tangan untuk menghentikan pintu. Salah satu dari mereka bertanya, apakah Anda tamu Tuan Han? Apa Tuan Han? Saya membuat reservasi di sini hari ini. Liu Zijie dihentikan oleh penjaga pintu. Ketika saya turun, saya tampak tidak puas. Begitu banyak kerabat keluarga Jiang yang menonton. Sungguh memalukan dihentikan oleh penjaga pintu. Bukankah itu lelucon? Maaf, hotel sudah penuh sesak. Jika Anda bukan tamu Tuan Han, Anda tidak berhak masuk, kata penjaga pintu. Berkemas? Liu Zijie belum pernah mendengar tentang ini ketika dia membuat reservasi, dan pada saat ini, kerabat dari keluarga Jiang semua menatapnya dengan mata bertanya, yang membuatnya semakin kesal. Biarkan manajermu keluar, apakah kalian berani menghentikanku? Tidakkah kamu tahu bahwa pelanggan itu adalah Tuhan? Liu Zijie berkata dengan dingin. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berjas datang ke pintu, dengan kartu kerja tergantung di dadanya dengan kata-kata, Menir Lobby, tertulis dengan jelas di atasnya. Menir, apakah penjaga pintu Anda buta dan berani menghentikan saya? Liu Zijie berkata dengan tidak puas. Bab 195 Menir mengangkat kepalanya dan memandang Liu Zijie. Hari ini, bos besar secara pribadi memerintahkan hotel untuk dipesan. Tidak peduli siapa yang telah memesan kursi sebelumnya, itu tidak masuk hitungan. Dia tahu Liu Zijie, tapi jadi apa? Bos telah berbicara, dan tidak ada yang diizinkan masuk, jadi tidak ada yang bisa masuk. Tamu yang menyinggung sama sekali tidak ada hubungannya dengan Zong Huang Hotel. Mereka yang harus datang masih akan datang di masa depan, dan mereka yang tidak memenuhi syarat untuk datang, apa bedanya jika mereka tidak datang? Liu Zijie, apakah kamu tuli? Tidakkah kamu mendengar mereka mengatakan bahwa hotel itu penuh sesak hari ini, kata Menir itu dengan nada menghina. Citra Liu Zijie di mata keluarga Jiang sangat tinggi. Jika dia kehilangan muka hari ini, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di depan keluarga Jiang di masa depan? Apakah ini panggilan terakhirmu? Percaya atau tidak, aku akan segera menelepon bosmu untuk mengadu. Apakah kamu tahu kebenaran bahwa pelanggan adalah Tuhan? Liu Zijie berkata dengan dingin. Oke, jika Anda bersedia menelepon, coba saja. Jika Anda tidak memiliki nomor telepon bos, saya dapat memberikannya kepada Anda. Bagaimana? Kata Menir sambil tersenyum, bagaimana mungkin teori bahwa pelanggan adalah Tuhan dapat diterima di Zong Huang Hotel? Setiap pelanggan yang datang ke Zong Huang Hotel untuk konsumsi, yang tidak melihat wajah Tang Zong, sejak pembukaan Zong Huang Hotel, tidak pernah ada masalah, dan bahkan hotel telah menyelamatkan keamanan. Mengapa ini? Bukankah karena status Tang Zong di Kabupaten Bin sangat tinggi sehingga tidak ada yang berani menyinggung perasaannya? Liu Zijie tidak menyangka bahwa sikap manajernya begitu keras, tanpa panggilan Tang Zong, dia masih akan memberikannya. Tapi bagaimana dengan panggilan ini? Apakah Liu Zijie masih memiliki keberanian untuk menanyai Tang Zong? Saya menyinggung Tang Zong di pusat perbelanjaan beberapa hari yang lalu, dan Liu Zijie belum lega. Jika ini membuat masalah bagi Tang Zong lagi, apa yang akan terjadi padanya, tidak perlu memikirkannya sama sekali. Zijie, panggil bos mereka, pekerja paruh waktu ini lebih rendah, beritahu dia seberapa baik kamu. Mengenakan pakaian seperti anjing membuatmu berpikir kamu luar biasa, apakah kamu tahu siapa Liu Zijie? Bahkan jika bosmu datang, kamu harus memberikan wajah Liu Zijie, siapa kamu? Kerabat Jiang sombong, berpikir bahwa Liu Zijie pasti akan mampu menangani masalah ini. Tapi Liu Zijie, yang mendengar kata-kata ini, menjadi semakin malu, Tang Zong ingin memberinya wajah. Apa dia di depan Tang Zong? Liu Zijie, kamu sangat cakep. Bahkan bos kami ingin memberimu wajah. Apakah kamu membual di depan orang-orang ini? Kalau tidak, aku akan menyampaikan kata-kata ini kepada bos. Menir itu tertawa. Tokoh-tokoh besar di darah itu melakukannya tidak berani berbicara omong kosong. Ketika Liu Zijie mendengar ini, dia panik dan dengan cepat menegur kerabat keluarga Jiang, kamu diam dan berhenti bicara. Zijie, kami membantumu, apa yang kamu lakukan pada kami? Ya, menir ini jelas memandang rendah Anda, tetapi kami berbicara untuk Anda. Semakin rendah Anda, semakin banyak orang memandang rendah Anda, jadi inilah saatnya untuk menjadi terkenal. Liu Zijie pahit dan tidak tahu, kerabat yang keras kepala ini mengira mereka membantu dia sebenarnya menyakitinya. Bahkan jika menir di depannya hanyalah bawahan Tang Zong, dia benar-benar memenuhi syarat untuk menyinggung perasaannya. Jiang Hong berjalan ke Liu Zijie pada saat ini dan mendidik Liu Zijie dengan pinggang lurus, mereka benar, mereka terlalu rendah hati, mereka hanya akan dipandang rendah oleh orang lain, Anda dapat memanggil bos mereka. Kakek, aku, Liu Zijie tersenyum kecut, tidak tahu harus berkata apa. Jiang Wan tahu tentang situasi Liu Zijie dan memintanya untuk mengadu kepada Tang Zong. Bukankah ini merugikan diri sendiri? Tapi siapa Tuan Han ini dan mengapa dia tiba-tiba memesan hotel? Ini jelas menentang mereka. Kakek, ayo ganti tempat. Kata Jiang Wan. Jiang Hong mengerutkan kening. Sekarang ada orang yang menjanjikan dalam keluarga, bagaimana dia bisa menanggung keluhan ini, dan ketika dia mencapai pintu, dia berjalan pergi dengan putus asa. Bukankah itu sangat tak tahu malu? Jiang Wan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah keluarga Jiang kami diizinkan diganggu oleh orang yang berpikiran rendah seperti itu? Jiang Hong berkata dengan tidak puas. Ketika menir mendengar ini, dia berkata dengan dingin, orang tua, saya menyarankan Anda untuk lebih akrab. Anda tidak tahu siapa pemilik Zong Huang. Hotel, kan? Apakah Anda perlu saya untuk mengingatkan Anda? Pergi? Pernyataan ini membuat Jiang Hong marah, dan bahkan sebelum ambang pintu dimuliakan, dia bahkan kehilangan wajahnya. Zijie, apa maksudmu? Pergi saja seperti ini, kemana wajah keluarga Jiang akan pergi? Kata Jiang Hong. Menir tidak bisa menahan cibiran dan berkata, orang tua, apakah keluarga Jiang Anda adalah keluarga terkenal? Apakah itu terkenal di Kabupaten Bin? Mengapa saya belum pernah mendengarnya, dan wajah keluarga Jiang, kecuali Anda sendiri, siapa apakah ada? Maukah kamu mengambil keluarga Jiang di matamu? Kalimat ini adalah kebenaran besar, meskipun Bin Sian tidak besar, apakah ada yang tahu apa yang disebut keluarga Jiang di mulut Jiang Hong? Siapa yang akan memperhatikan? Itu hanya keluarga biasa, di mulut Jiang Hong, ada rasa keluarga bangsawan, yang membuat orang merasa lucu. Wajah Jiang Hong pucat, keluarga Jiang berada di Kabupaten Bin, dan namanya memang tidak bisa dikenali, tetapi setelah Jiang Wan menikahi Liu Zijie, situasinya akan berbeda. Meskipun Liu Zijie tidak sebagus Tang Zhong, tetapi dalam pandangan Jiang Hong, dia memiliki perusahaan sendiri di usia yang sangat muda, bukankah ini masalah waktu sebelum dia menjadi selebriti di Kabupaten Bin. Jangan memandang rendah keluarga Jiang, atau kamu akan menyesalinya nanti, kata Jiang Hong. Menir menggelengkan kepalanya tanpa daya. Berbicara dengan lelaki tua yang keras kepala itu benar-benar melelahkan. Poin kuncinya adalah dia terlihat sombong, yang benar-benar membingungkan. Apakah kepercayaan ini didasarkan pada Liu Zijie? Hanya bos kecil dari perusahaan yang rusak. Sebaiknya kamu pergi, atau Liu Zijie harus menyesalinya, atau bertanya padanya apa yang akan terjadi jika dia menyinggung Tang Zhong, kata Menir itu. Pada saat ini, Menir melihat sebuah mobil yang diparkir di luar hotel, dan itu adalah mobil yang biasanya digunakan Tang Zhong untuk bepergian, sepertinya seorang tamu terhormat telah tiba. Keluar dari sini, keluar dari sini, jangan merusak pemandangan di sini. Menir itu berkata dengan tidak sabar, melewati kerumunan, dan buru-buru berjalan menuju mobil Tang Zhong. Mobil Tang Zhong berada di Kabupaten Bin, yang menandainya, dan tidak ada yang tidak mengetahuinya. Melihat mobil itu seperti melihat Tang Zhong sendiri, jadi Liu Zijie saat ini tidak diragukan lagi putus asa. Zijie, maafkan aku. Jiang Wan berkata dengan suara rendah di samping Liu Zijie. Takut Liu Zijie akan menyalahkannya atas hal ini. Wajah Liu Zijie pucat. Tang Zhong tahu tentang masalah ini. Saya khawatir dia tidak akan jauh dari kebangkrutan. Dia menyalahkan Jiang Hong karena menjadi orang tua yang keras kepala. Jika bukan karena banyak bicara, mereka bisa pergi lama yang lalu. Perusahaan yang akhirnya saya kembangkan akan dihancurkan oleh keluarga Jiang Anda, kata Liu Zijie dengan gigi terkatup. Wajah Jiang Wan pucat. Biasanya Liu Zijie sangat mendengarkannya dan sangat mencintainya, tetapi Jiang Wan juga memiliki kesadaran diri. Ketika memilih antara masa depan perusahaan dan seorang wanita, Liu Zijie pasti akan memilih yang pertama. Dan perusahaan Liu Zijie hancur. Dia ingin mencari pacar kaya dan muda lainnya, tetapi itu tidak sesederhana itu. Setelah mobil berhenti, menir berlari ke mobil, dan semua orang di keluarga Jiang meregangkan kepala. Meskipun saya tahu bahwa penampilan Tang Zong saat ini bukanlah hal yang baik, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah orang besar di Kabupaten Bin, dan merupakan suatu kehormatan untuk dapat melihat Tang Zong dari dekat. Bagus punya uang, mobil ini harganya puluhan juta. Hei, jika Tang Zong bisa melihat putri keluarga Jiang kita, itu bagus sekali. Meskipun Liu Zijie sangat baik, dibandingkan dengan Tang Zong, itu masih jauh. Ketika ada perbedaan tajam antara keduanya, kerabat keluarga Jiang benar-benar memandang rendah Liu Zijie. Ini mungkin karena dari orang miskin dan nakal. Pikiran Anda Pintu terbuka, dan ketika Su Guayao keluar dari mobil, semua orang di keluarga Jiang tercengang. Bagaimana dia bisa keluar dari mobil Tang Zong? Berikutnya adalah Jiang Lan, lalu Su Yingsia dan Han Sian. Keluarga Jiang tercengang Ini, bukankah ini keluarga Jiang Lan? Mereka, bagaimana mereka bisa berada di mobil Tang Zong? Tuan Han, baru saja menir mengatakan bahwa seorang pria bernama Tuan Han memesan hotel. Mungkinkah Tuan Han ini adalah Han Sian itu? Meskipun Jiang Wan terkejut, dia bahkan lebih marah, karena menurut pendapatnya, pasti hantu Han Sian yang sengaja membuat mereka kehilangan muka. Marah dan membunuh, Jiang Wan berjalan menuju Han Sian.